Intro Selamat malam pemirsa selamat berjumpa kembali melalui program Maluku Antarnusa. Tim liputan Maluku Antarnusa telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda malam ini. Sebelum Anda mengikuti Maluku Antarnusa selengkapnya, kami hadirkan cuplikan berita utama berikut ini. Intro 28 anggota Polda Maluku menerima penghargaan satya lencana. Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Layase memusnahkan lebih dari 8.000 liter minuman kelas tradisional jenis sopi. Atraksi Safety Reading mewarnai upacara peringatan Hari Bayangkana ke-71. Demikian pemirsa cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Dan inilah Maluku Antarnusa edisi 10 Juli 2017. 28 anggota Polda Maluku menerima penghargaan satya lencana pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71 Senin pagi di lapangan Kristapari, Tantui Ambon. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, tamu undangan yang menghadiri upacara tersebut diperiksa secara ketat oleh anggota Provos Polda Maluku. 28 anggota Polda Maluku penerima satya lencana tersebut diwakili empat anggota yang telah ditunjuk. Mereka menerima penghargaan yang diserahkan Gubernur Maluku, Said Asagaf, selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Bayangkara ke-71. Upacara ini digelar di lapangan Polda Purna Wirawan Kristapari, Tantui Ambon, Senin pagi. Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya yang dibacakan Gubernur Maluku, Said Asagaf, mengatakan, di usia Poldri yang ke-71 tahun ini menjadi momentum untuk menyevaluasi kinerja dan program yang telah dicanangkan ke Poldri, yakni promoter atau profesional, modern dan terpercaya. Diharapkan ke depan Poldri dapat semakin dipercaya masyarakat, sehingga tidak ada lagi main hakim sendiri saat terjadi insiden. Himbo jangan main hakim sendiri. Mari kita jadikan hari ulang tahun Poldri yang ke-71 ini benar-benar kita minta pada para teknik Poldri untuk bisa mengayuni kita semua, masyarakat. Dan masyarakat harus mempercayakan kepada Poldri untuk menjaga stabilitas keamanan di masing-masing daerahnya. Di tengah berbagai ancaman teror dan persepsi negatif, kinerja Poldri diharapkan akan semakin dipercaya masyarakat dan makin dekat dengan masyarakat. Terkait pengamanan yang dilakukan Polda Maluku, menyusul ancaman teror di beberapa wilayah terhadap Poldri, Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara menegaskan, telah melakukan pengamanan secara ketat di tiap pintu masuk Polda, Poldres maupun Polsek-Polsek. Walaupun untuk sampai sekarang belum ada, tapi penjagaan dari aparat TNI-Polri termasuk dari Pemda sudah melaksanakan di sini. Di sinergi TNI-Polri termasuk kampung pasarakat atau agama. Pada upacara peringatan hut Bayangkara ke-71 ini, setiap tamu undangan yang hadir pun diperiksa secara ketat. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-71, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memusnahkan lebih dari 8.000 liter minuman keras tradisional jenis sopi. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolres Ambon usai upacara. Hampir 9.000 liter minuman keras tradisional jenis sopi dimusnahkan aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease usai upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibuang ke saluran pembuangan air di depan Mapolres Ambon. Ribuan liter sopi tersebut merupakan hasil rahasia yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Ambon dalam operasi rutin selama bulan Mei hingga awal Juli 2017. Selain Satuan Narkoba, miras itu juga merupakan hasil sitaan yang dilakukan aparat Polsek Jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Sebelumnya, dilaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71 tahun di Mapolres Ambon yang dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Risad Lohana Pesi. Dalam amanatnya, Wali Kota Ambon berharap kinerja Polri akan semakin dipercaya masyarakat. Masyarakat juga bisa mempercayai aparatur kepolisian untuk bisa mengatasi berbagai kasus yang terjadi. Lohana Pesi menghimbau agar setiap warga Kota Ambon terus menjaga situasi Kamtipmas di daerah ini. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berterima kasih kepada aparat Polres Seram Bagian Barat terkait pelaksanaan tugas pengamanan baik selama pilkada maupun arus mudik dan balik lebaran. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71 juga dilakukan keluarga besar Polres Seram Bagian Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati SBB Muhammad Yassin Payapo. Presiden Joko Widodo dalam amanat yang dibacakan Yassin Payapo mengatakan Polri harus meningkatkan kesiap-siagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi polisional proaktif. Dengan begitu, polisi akan bertindak tepat dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtip Mas. Selain itu, polisi juga dimintakan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat serta kolega internasional sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional guna mengwujudkan situasi Kamtip Mas yang kondusif. Pada kesempatan itu, Yassin Payapo mengatakan aparat kepolisian di Seram Bagian Barat selama ini telah melaksanakan tugas menjaga keamanan secara maksimal terutama saat pelaksanaan pilkada hingga arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Olehnya, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berterima kasih atas seluruh kerja keras tersebut. Pada upacara Hari Bayangkara itu, Kapolres SBB memberikan penghargaan kepada Kapolsek Taniwel Timur serta lima orang anggotanya. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Atraksi Safety Riding atau Keselamatan Berkendara mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-71 di lapangan Purnawirawan Krista Hapari, Tantui Ambon. Atraksi itu diperagakan personil oleh gabungan TNI dan Polri. Atraksi Safety Riding atau Keselamatan Berkendaraan yang diperagakan personil gabungan TNI dan Polri ini mewarnai upacara peringatan Hari Bayangkara ke-71 tahun yang berlangsung Senin pagi di lapangan Polda Purnawirawan, Polri. Atraksi ini sekaligus merupakan sosialisasi kepada seluruh para pengendara sepeda motor agar mematuhi aturan lalu lintas dan berkendara dengan baik di jalan raya. Safety Riding juga sebelumnya telah disosialisasikan Direkturat Lalu Lintas Polda Maluku dan Satuan Lalu Lintas Polres Ambon saat berlangsungnya operasi simpatik Siwa 5 beberapa waktu lalu. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Penanganan penyelundupan dan teroris ditampilkan oleh Satuan Brimo Polda Maluku yang ditempatkan di Polres Buru. Hal itu merupakan bagian dari atraksi yang ditampilkan saat peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-71 di Namlea pagi tadi. Memperingati Hari Bayangkara ke-71 di Kabupaten Buru ditampilkan sejumlah atraksi di antaranya penanganan kasus penyelundupan dan terorisme oleh Satuan Brimo Polda Maluku yang bertugas di Buru. Ditampilkan pula penanganan tempat kejadian perkara hingga upaya evakuasi korban serta penanganan medis oleh tim Dokespol. Bukan hanya itu, sejumlah polisi cilik yang selama ini dilatih mempersembahkan atraksi baris berbaris. Diperagakan pula atraksi Saka Bayangkara. Peragaan ini merupakan gabungan antara pengarahan kekuatan indera ke-6 serta alam bawah sadar manusia dengan kekuatan pikiran. Atraksi Saka Bayangkara ini ditampilkan oleh sejumlah personil yang alih di bidang tersebut. Bupati Buru Ramli Umasugi bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Bayangkara di Kabupaten Buru. Presiden Joko Widodo dalam amanah tertulisnya menginstruksikan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan upaya solidaritas internal dan profesional Poldri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dari Namlea, Erintasit Jawa melaporkan. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang sudah masuk kantor sampai hari ini telah mencapai 93 persen. 7 persen ASN yang belum masuk kantor dikarenakan alasan cuti melahirkan, izin, tugas belajar, sakit, dan tanpa keterangan. ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang sudah masuk kantor mencapai 93 persen. ASN yang belum masuk kantor disebabkan berbagai alasan yang di izin, cuti, tugas belajar, dan sakit. Selain itu ada ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang tidak hadir tanpa keterangan. Pemerintah Provinsi Maluku akan memberikan sanksi tegas terutama bagi ASN yang belum hadir tanpa keterangan. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Maluku, Femi, kebijakan memberikan sanksi kepada ASN yang belum hadir tanpa keterangan didukung sepenuhnya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. BKD Maluku telah melaporkan perihal ketidakhadiran ASN kepada mendagri di Jakarta. Sesuai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku ASN yang belum hadir sampai hari ini, tunjangan kinerja daerah atau TKD akan ditahan. Femi, saya tapi juga meminta pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penertiban jam masuk kantor bagi ASN di masing-masing SKPD. Frida Raiman, Hamsah, melaporkan. Pemerintah Kota Ambon merencanakan merevitalisasi Pasar Mardika pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo. Penataan Pasar Mardika telah dilakukan terus-menerus oleh pemerintah Kota Ambon beberapa waktu terakhir. Namun, penataan kawasan itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Olehnya, pada tahun 2018 nanti, pemerintah Kota Ambon akan merevitalisasi kawasan Pasar Mardika, khususnya kawasan Ruko Mardika, agar masyarakat Kota Ambon yang melakukan transaksi jual-beli di kawasan itu merasa nyaman. Hal itu dijelaskan oleh Kota Ambon Risat Lohana Pesi saat meninjau lokasi kebakaran di Ruko Mardika, Ahad Siang. Menurut Lohana Pesi, revitalisasi dan penataan kawasan dilakukan sejalan dengan program prioritas Pembangunan Pemerintahan Joko Widodo saat ini. Ini mesti satu kalikus ya, kita pendekatan begitu supaya semua baik pedagang masyarakat maupun pemerintah kota juga merasa aman. Nah, kita kan kemarin sudah rapat gitu untuk kemungkinan mulai pembangunan Pasar Baru 2018 ya. Nah, ini sudah masuk dalam program prioritas presiden. Ya, mudah-mudahan saja si 2018 kita sudah mulai start. Ya, mudah-mudahan ini untuk itu. Devi Bin Umar, Pani Letahid, melaporkan. Penyelenggaraan sekolah sehari penuh yang digagas oleh Mendikbud tidak wajib dilaksanakan di tanah air. Apalagi kebijakan tersebut telah dilarang Presiden Joko Widodo atas semasukan dari berbagai pemangku kepentingan. Banyaknya suara miring terkait pelaksanaan sekolah sehari penuh membuat Presiden Joko Widodo melarang penerapan kebijakan. Sekolah sehari penuh akan menambah beban pemerintah dalam rangka mempersiapkan sarana penunjang pendidikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama, Senin Siang. Menurut Kainama, penyelenggaraan sekolah sehari penuh yang diwajanakan Kementerian Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu, itu sebenarnya baik dalam upaya memajukan mutu pendidikan di negeri ini. Namun sayangnya, wajan tersebut tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang tersedia. Akibatnya banyak suara miring yang dilontarkan pemerhati pendidikan di tanah air. Di Kota Ambon, ada beberapa sekolah yang telah menerapkan kebijakan sekolah sehari penuh. Namun hal itu bukan kewajiban bagi satuan pendidikan. Peraturan menteri itu kan tidak wajib. Bagi sekolah yang bisa melaksanakan, silahkan. Tapi tidak wajib. Karena Pak Presiden sudah meng-annulir. Ada sekolah yang satu sip, boleh. Tapi yang dua sip, tidak usah. Jadi jangan mengurangi daya tampung. Kalau sekolah-sekolah yang sebelum kebijakan full day school juga sudah dilakukan sekolah lima hari, terserah lanjutkan. Itu kan otonomi sekolah. Kainama mengatakan, sekolah yang menyelenggarakan sekolah sehari penuh ini adalah sekolah yang proses pendidikannya berjalan satu sesi. Sementara sekolah yang dua sesi dilarang menerapkan kebijakan sekolah sehari penuh. Otnil Kota Dini melaporkan. 220 calon siswa baru mengikuti pengenalan lingkungan di sekolah SMA Negeri Lima Ambon Senin tadi. Pengenalan lingkungan sekolah itu merupakan program nasional dalam membentuk mental siswa sebelum dididik lebih lanjut. SMA Negeri Lima Ambon SMA Negeri Lima Ambon menggelar pengenalan lingkungan sekolah yang dimulai Senin pagi. Kegiatan itu diikuti 220 siswa. Kepala SMA Negeri Lima Ambon Sarasang Haji mengatakan, pengenalan lingkungan sekolah bertujuan membentuk mental siswa yang berbudi pekerti luhur sebelum dididik menjadi siswa SMA Negeri Lima Ambon. SMA Negeri Lima Ambon terus berupaya untuk meningkatkan kualitas siswa yang berkarakter dan memiliki ilmu pengetahuan. Karenanya, melalui pengenalan lingkungan sekolah tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku siswa yang menghargai guru dan sesama siswa di sekolah itu. Sang Haji menyebutkan, materi yang diajarkan meliputi pendidikan karakter, pencegahan narkoba, dan penguatan kapasitas mental siswa. Kita mengenal secara utuh keseluruhan lembaga ini. SMA Negeri Lima itu dipimpin oleh siapa, wakil-wakil kepala sekolahnya siapa, gurunya ada beratungan, itu nanti mereka dapatkan pada saat materi PLS. Kemudian selain itu, mereka juga mengetahui kurikulum yang digunakan di sekolah ini. Kalau ada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, oke. Tapi kalau ada sekolah yang tidak, yang belum melaksanakan kurikulum 2013, yang berikut juga kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ada juga materi yang kita masukkan, yaitu narkoba. Saat membuka pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri Lima Ambon, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, J.K. Saulia menyatakan, pengenalan lingkungan sekolah merupakan program Kementerian Pendidikan. Untuk menghindari tindakan yang merugikan calon siswa, pengenalan lingkungan sekolah harus berpedoman pada ketentuan Mendikbud. Program pengenalan lingkungan sekolah itu diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti. Ya, maksud dan tujuan daripada sekolah melakukan pengenalan lingkungan bagi siswa baru, agar siswa itu dapat mengenal lingkungan sekolah itu sebelum dia sekolah di sekolah itu. Oleh karena itu, pada hari ini kami memberikan kesempatan bersama-sama dengan Pak Kepala Komite Kepala Sekolah untuk melakukan acara pembukaan. Pembukaan dimulainya. acara atau mulai kegiatan pengenalan lingkungan bagi peserta didik yang baru di sekolah ini. Pengenalan lingkungan sekolah diapresiasi oleh orang tua siswa. Mereka berharap kegiatan tersebut dapat membentuk jati diri siswa saat dididik di lingkungan sekolah selama tiga tahun. Yang pertama, atas nama orang tua mengucapkan terima kasih Pak SMA Negeri 5. Ambon yang sudah bersedia untuk menampung anak-anak kami untuk dibina di kesempatan. Tanggapan kami orang tua terhadap PLS tahun ajaran ini kami sangat bangga dan mengapresiasi semua program dan kegiatan yang sudah direkcanakan dan disampaikan kepada kami sebagai maksua. Pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 5 Ambon akan berlangsung selama tiga hari. 220 siswa itu akan dibina dengan tidak menggunakan kekerasan baik fisik, mental maupun verbal. Panile Tahit melaporkan. Majelis Taklim Al-Mutakin Ori Ambon yang berkiprah di tengah masyarakat hampir 25 tahun Sabtu lalu dilakukan pelantikan badan kepengurusannya. Sumpah janji pengurus Majelis Al-Taklim Al-Mutakin Ambon Ori Ambon masa hikmat 2017-2022 itu dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Pelantikan Badan Kepengurusan Majelis Taklim Al-Mutakin Ori Ambon masa hikmat 2017-2022 Sabtu lalu berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Pelantikan dan sumpah janji tersebut dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Rusdi Latukon Sina. Pengurus yang dilantik tersebut masing-masing Ketua Umum Haja Elma Tua Sikal Wakil Ketua Nyonya Adesam Latukon Sina Sekretaris Syahida Latukon Sina dan Bendahara Lela Latukon Sina dan Atika Latukon Sina Dewan Pembina dipimpin Nyonya Haja Nur Tuanaya Sedangkan Penasihat Majelis Taklim dipercayakan kepada Haji Idris Latukon Sina serta dibantu Empat Bidang. Ketua Umum Haja Elma Tua Sikal mengatakan dirinya dipercayakan untuk mengembang amanah memimpin organisasi ini kiranya diberikan kemampuan dan kelayakan sehingga organisasi ini bisa bersinergi dengan program kerja sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan agama kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya. Untuk membesarkan organisasi ini jauh lebih baik hubungan persatuan dan persaudaraan serta kekompakan harus terpelihara. Sesepuh Majelis Taklim Al-Muttakin Ori Ambon Haji Maskur Latukon Sina mengatakan Majelis Taklim sebagai upaya pendidikan pencerahan dan pemberdayaan umat agar mereka lebih mempunyai power dalam menyikapi problematika kehidupan seiring dengan tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Haji Maskur minta pada pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan roda kepengurusan lima tahun ke depan dengan istiqamah, semangat tanpa pamri serta mengedepankan kejujuran, keterbukaan serta transparansi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Rusdi Latukon Sina mengatakan untuk mempertahankan eksistensi Majelis Taklim di era modern yang penuh tantangan, maka Majelis Taklim harus berbenah diri melakukan pengembangan sistem pembinaan dengan kegiatan yang bermanfaat sesuai tujuan dakwah yakni mencapai masyarakat khairu ummah. Sebagai pintu gerbang pendidikan Islam, Majelis Taklim dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dirinya agar dapat berperan lebih besar dalam menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kondisi nyata umat Islam dengan perkembangan dunia yang semakin maju. Berbagai gagasan dan inovasi serta kreativitas perlu digalakan guna peningkatan dan pengembangan lembaga Islam ke arah yang lebih baik. Rahmala Tukon Sina Mesak Tamaila melaporkan. Kesulitan dialami warga Benteng Karang Dusun Amaori Desa Paso dalam membangun pemukiman mereka. Air bersih yang menjadi kebutuhan utama warga setempat hingga kini belum tersedia. 15 tahun namanya warga Benteng Karang menepati Dusun Amaori Desa Paso. Di tengah keterbatasan mereka membangun Dusun Amaori agar sejajar dengan wilayah lainnya di kota Ambon. Berbagai keluhan telah disampaikan kepada pemerintah kota Ambon maupun anggota DPRD Dapil Teluk Ambon Baguala. Namun keluhan terkait berbagai kekurangan sarana umum di Dusun Amaori itu belum ditindaklanjuti instansi terkait. Ketua Majelis Jemaat Benteng Karang Amaori Paso Pendeta Abner Latue mengakui saat ini banyak sarana umum yang masih kurang. Sarana air bersih yang belum tersedia tetap menjadi perjuangan warga. Selain itu sarana ibadah berupa kantor jemaat dan sarana pendukung pembinaan umat juga mendapat perhatian warga. Tidak bisa dibungkiri bahwa untuk membangun kebersamaan itu memang membutuhkan banyak hal oleh karena itu di Benteng Karang di Amaori ini setelah kita pelajari saya sendiri baru bertugas 40 hari di tempat ini dan banyak hal yang masih kurang yang yang sekarang ini. Minimnya sarana umum di Amaori juga mendapat perhatian Bupati Maluku Barakdaya Barnabas Orno saat menghadiri sekuran hut ke-15 pemukiman dusun Amaori. Perhatian Barnabas Orno bagi dusun Amaori karena warga di sini sebagian besar berasal dari Maluku Barakdaya. Orno yakin warga Amaori mampu mandiri meskipun di tengah kurangnya perhatian pemerintah kepada mereka. Banyak apa ya seperti saya tahu dengar airnya sulit apa tapi tidak usah putus asa terus bekerja terus bekerja untuk bisa bisa apa ya melengkapi berbagai kebutuhan dan saya juga berharap pemerintah kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku bisa dapat melihat mereka lewat implementasi program-program dan di sini sangat butuh air besar air bersih semoga itu yang menjadi prioritas bagi program pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi. Barnabas Orno juga berharap pemerintah kota Ambon menyiapkan sarana air bersih bagi warga Amaori agar mereka tidak lagi bergantung pada air hujan. Hamzatumia melaporkan. selamat menikmati